Hai merah ini tidak bergerak ini juga tidak bergerak berarti memang harus tidak bergerak ya jadi kalau bergerak berarti dia ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama hardy kreasi channel oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat yaitu bagaimana caranya tes dioda sisir ini di kondisi baik atau rusak menggunakan multimeter analog Oke jadi yang bagi yang belum tahu dioda sisir ini adalah dioda yang memang sesunan kakinya betulnya seperti sisir ya memang lebih sisir ini biasanya yang banyak menggunakan jelas di pada rangkaian power supply atau adapter pada laptop ya atau test laptop atau sering juga pada power supply asmatik ya matematik atau switching otomatis using power supply ya power supply switching oke eh langsung aja kita tes bagaimana kondisi jadi dioda ini baik atau rusak atau kita dukungan bagaimana dioda yang baik dan dioda yang rusak Hai Oke eh sebelumnya ini kita informasikan dulu ya saya inginkan dulu kakinya disini ada keterangan yang disini ya walaupun tidak jelas ya disini adalah output plus ya ada plusnya kemudian ini adalah input AC ini input AC dan ini adalah output main ya oke eh terus kita lanjutkan cara pengerjakan nya gunakan multimeter analog ya pertama selektor kita putas di posisi kali satu kilo ya atau ukuran lembatan kali satu kilo sebelumnya kita kalibrasi dulu multimeter nya ini harus jarum harus menggerak sampai nol oke jangan kita tes ya nah kita ukur bisa perlu diketahui ya untuk colok merah dan hitam ini ya ini colok hitam ini polaritas baterainya adalah positif ya sedangkan yang colok merah polaritas baterainya adalah negatif oke kita kalau pertama eh kalau hitam kita tembalkan di hai 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 kaki iya mau outputnya ya admin 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 and kemudian kalau yang merah kita tembalkan di input AC ya Hai bagaimana hasilnya ya ini jarum bergerak 23 bagian ini harus bergerak ya karena ini kondisi ini adalah eh posisi diudah dalam wargan bias maju ya jadi diudah mengalirkan harus sehingga jarum bergerak nah udah kita balik ya kita balik kita balik tolok merah di output main Hai catas tidak bergerak ini harus tidak bergerak karena ini kondisi diudah bias mundur ya jadi diudah tidak menghantar harus jarum tidak bergerak ya kalau ini bergerak berarti diudah rusak ya atau yang tadi yang kondisi pertama tadi ini 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 harus bergerak ya ini jika jarum bergerak kalau tidak bergerak berarti diudah putus ya bisa kemudian diudah yang sebelahnya yang kaki yang sebelahnya ini colok merah di kaki output positif ya ini adalah positif adalah kaki atau daya jadi ini colok hitamnya di kaki input AC ini jarum bergerak dua per tiga bagian diudah satunya diudah buat dua per tiga bagian nah ini juga diudah kondisi bias maju ya jadi jarum harus bergerak ya sudah kalau kita balik kalau kita balik Hai colok hitam di output plus input AC di yang bergerak eh colok merah ini tidak bergerak ini juga tidak bergerak berarti eh memang harus tidak bergerak ya jadi kalau bergerak berarti dia ada rusak ya bocor atau yang jelas di dalam keadaan baik atau mungkin soft ya oke ya sedangkan yang tadi ya ketika colok merah di output plus ini bergerak ini bergerak kalau tidak bergerak berarti diudah putus oke sangat mudah ya cara tes diudah kondisi baik atau rusak jadi kita tahu nah diudah yang rusak yang bagaimana diudah yang bagus bagaimana ya jangan jelas diudah ini dalam keadaan baik oke itu saja informasi cara tes diudah sisi diudah menggunakan melumatang analog mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya kiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai